Dimulai antara RRQ yang di offer versus tim GF Wana 87 Oh suaranya Sebentar lagi kedengeran nih supporternya saut-sautan antara GF sama RRQ nanti pasti Oke sekarang di map downtown nampaknya dari RRQ melawan tim GF Wana 87 Tentunya troopers yang di rumah juga selamat menyaksikan Ini pertandingan big match antara RRQ berhadapan dengan tim Guardian Force Ini bakal seru banget tentunya Tim GF ya Oke sekarang pertandingan dimulai boleh langsung aja Marv kita lihat Nampaknya mereka santai-santai dulu sih kayak biasa lah Gak kayak biasa ya sih biasanya kan kayak langsung ada spam gitu Mereka kayaknya lebih santai sekarang Dari pemain RRQ pun juga kayaknya gak mau terburu-buru untuk Apa namanya melakukan penyerangan disini Oke Dan bakal bermain seperti kategi ngawan Rusia atau tidak kalau menurut gue Tapi ini hampir mirip sih keliatan Kalo kayak gitu yang punya peranan penting adalah di si fire-nya Fire-nya yang penting Coba kita lihat dulu Fire-nya yang terburu-buru Ini bakal menarik banget Fire-nya yang terburu 4 kali terlihat spam disana Hanya untuk membunuh satu talent Iyup Kita lihat harus berhati-hati Masih stay Tidak Oh Fire sudah berhasil membunuh satu pemain nampaknya Dari Severin juga disana Fire 2 kill Tapi dia harus tewas dari Severin Tiga melawan 2 sekarang Oh di backstack oleh Steve Baik sekali kita Dan Mozzarella Berhasil membunuh Steve disini Saling kill nampaknya Cukup cepat bagi kedua tim Hanya misalnya sebering Padahal tadi Guardian Force Baik Dari Jack menutup Kemenangan Padahal tadi Guardian Force Sudah baik banget ya Dan talent keluar Apakah ada sedikit problem lagi Trouble dari talent tadi ya Dan sekarang bakal dimulai lagi RRQ India 4 versus Team JF Warna 8-7 Dan sekarang skor 1-0 Untuk tim RRQ disini Oke kita lihat ada Airhaven Oh 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 Baik banget talent disana Berhasil membunuh Fire Yang tidak terlihat dari belakang Dan nampaknya King Leo Berhasil membunuh Severin Crack kill 1-1 Dan Mozzarella Kembali melakukan skill Terhadap Steve Fire it all Fire it all Spam Lagi bersama dengan AWP Baik sekali kita lihat King Leo Dan nampaknya V Kembali kita lihat Dan disana terjadi kill Sunny membunuh Mozzarella Baik sekali Kita lihat Sunny sekarang terkisah Harus waspada disini Coba melawan Clearing Bali ditembak Miss 1 kali Miss 2 kali dari Jack Dan nampaknya V Yang menutup Kemenangan untuk RRQ 2-0 Tadi kita sempat ngeliat gimana Jack Narik-narik perhatian para pemain Guardian Force Itu padahal hitnya gak ada yang kena ya Shootnya gak ada yang kena Tapi ngasih efek perhatian tim Guardian Force Langsung ke Jack semua Dan akhirnya itu ngebebasin V buat masuk Kayak sih kalau menurut gue itu sugesti dari peluru AWP Bener emang Yang suaranya ngegelegar banget Bener Bikin ganggu konsentrasi lawan ya kan Iya langsung ganggu konsentrasi lawan Kita lihat Tapi memang disini kayaknya fire juga gak berhati-hati sih tadi kan Dan apakah temprin berhasil ngebut satu Pemain yaitu King Leo Harus tewas lebih dahulu Sayang banget sih King Leo harus tewas Karena King Leo bisa dibilang second racernya dari tim RRQ Jadi maksudnya Ya dia orang keduanya lah Dia yang masuk langsung kedua juga Nembusin Kalau tergantung siapa yang bisa nebusin Support power Kalau Harry bisa nebusin Masuk di support Harry Kalau King Leo yang bisa Masuknya dari King Leo Atau Aceh ya Fire ya Sekarang masih harus ngehold lagi Kalau kayak gini mereka Sampai Oh my god Dan juga Moza Terlalu dekat tadi jaraknya Hampir miss kalau menurut gue Bener Dan kita lihat fire dapet kill lagi Fire dapet kill lagi Tadi nyaris aja Jake terbunuh Ketika udah deket banget disitu Bomb has been planted Sekarang talent menggunakan Pindut Dia akan dicoba melakukan spam Kita lihat disini Ini Empat melawan dua dari RRQ sekarang Oke Kayaknya strategi yang dipakai di PBA sini Bener Ups nyaris Nyaris dua kali miss Fire Berhasil melawan kill Talent berhasil membutuhi fire disini Oh Oh Dua kali Dua kali secondary dalam satu round Oke Tiga kosong nampaknya Jake kembali menjadi penutup poin untuk kedua kalinya ya Bener Tiga kosong sekarang poin dari RRQ yang di A4 Unggul tiga poin Tiga kosong sekarang Tuh 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 Dan tentunya Guardian First juga butuh dukungan dari para supporternya juga Karena ada tadi RRQ juga supporternya Gila banget memang Sekarang juga Guardian First ada lagi ada tekanan Nih ada tekanan kayak gini Tiga kosong Sekarang harus swastada mungkin dari anak-anak GF Jangan sampai kayak Tercolong kembali atau terculik satu-satu pemainnya Jika Fight Amor 2 bahaya sih Kita lihat kembali Masih baik lagi Lebih tahan, lebih sabar ya Iya Dia lebih sabar lagi sih Di match yang sekarang itu mereka lebih sabar gak Seperti match yang pertama tadi Kalau gue liatin mereka tuh kayak terburu-buru banget Justru sekarang mereka lebih kayak stabil gitu Sabar mainnya Yang penting bisa ngelock point Karena mereka harus menang banyak sih Mereka gak bisa menang dikit Kalau menang dikit doang Masih peluangnya masih tipis dan lolos Tipis peluangnya untuk dia lolos ya Di sini kalau RRQ dapat pointnya terlalu sedikit Harus lebih menang Fire at the hole Dan biasanya Next Jack kalau dikasih tekanan Semakin dikasih tekanan Dia semakin jago Biasanya Oh Fire double kill disana Tapi dibalas lagi oleh Steve Dengan C5 Mozzarella yang harus tewas Balik ada spam tadi Tidak ada JK Dan apakah A nya udah mulai dikuasai Talon berhasil membunuh Dan sekarang King Leo Berhasil membunuh Airhaven Oh Sayang sekali Next Jack Dan double kill Dari Jack 4-0 untuk RRQ yang dia for saat ini Harry balik lagi ke awalnya Harry Harry balik lagi ke awal Harry balik lagi ke awal Baik sekali Nampaknya Sunny Langsung mendapatkan satu kill terhadap Mozza Dengan spam bom Dengan spam bomnya dari Sunny Ups Kita lihat Harus waspada mungkin dari anak-anak tim Guardian Force Tampak orang sudah mulai masuk Baik banget dari Jack Jack Berhasil Sunny berhasil double kill juga disana Baik sekali dari anak tim Guardian Force disini Oh Fire Kedudukan sama sekarang nampaknya Fire at all Nah Sunny harus bisa Sekarang Sunny duet sama Saverin ya Biasanya duet ini bagus kok Mereka harus menambah lagi Baik sekali Sunny kita lihat Oh Satu melawan dua Press Harus di press Oh Next Jack Big stop dari Next Jack nampaknya Sekarang berduel one on one Wah Sayang sekali Baik banget dari Guardian Force Baik sekali dari Saverin Baik sekali dari Saverin Dari Saverin Dekoinnya Saverin sih memang Dekoinnya Saverin Baik banget sih baik Siap Memang kalau duetnya Sunny dan Saverin itu kuat Itu udah udah gak bisa dipungkiri Sunny dengan Saverin berduet di akhir ronde Agak sulit untuk dimenangkan Bagi lawannya ya Benar Karena dia emang berdua udah sering banget main bareng gitu kan Jadi pasti udah dapet feelingnya Sedikit saja tadi Ke kiri mungkin Talen akan tewas Lihat disini Sabar lagi Talen Tempat satu sekarang posisinya Masih diungguli RRQ dengan 4 point di atas Benar Fire in the hole Naris Agak sedikit risk kan ya ketika OA berhadapan Fire in the hole Oh celah tipis lihat Samreen berhasil membunuh fire kita lihat Kembali disini 5 melawan 4 Kembali disini 5 melawan 4 Untuk tim RRQ Baik banget dari Airhaven Dari Airhaven Berhasil membunuh 2 pemain dari tim RRQ Sentral V berhasil namun sayang Tewas kembali dari Severin 2 melawan 4 disini Moza Ella berduet dengan Jack Moza Jack biasanya kan last man ya kan Last man standing ya kan Ini masih ada peluangnya Oh nyaris Moza harus bisa nyulik 1 pemain dulu Biar ngasih rasa tenang ke Jack Jangan bener-bener ditemukan ke Jack Oh sayang Tapi Jack dapet kill Baik banget tapi next Jack Berhasil membunuh 1 pemain Oh hampir aja Oh hampir aja Ah habis lagi Oh sayang banget Luar biasa dari talent dengan spam dari jauh nampaknya Tapi tuh Jack dikoy aja goyang-goyang ya Dia sulit banget dibunuh pake dual dari Jack ya Bener Sehingga Granat ya langsung matikan Next Jack Dua-dua orangnya langsung maju semua Kita lihat kembali Sekarang Next Jack berhasil membunuh Smith Sangat ketat disini Melakukan kill fire Nyaris dia tadi melawan kill Bayangnya ho Bang Oke bom udah di-plan sudah di-plan Awas Lincah banget Severin dan Fire Kembali melawan kill 3 orang pemain tewas dari tim Guardian Force Dan King Reiho menutup kemenangan 5-2 Buat RRK Dan tentunya disini Guardian Force harus lebih bisa Calm down lagi Guardian Force biasanya tim yang lambat panas tapi semoga nanti pertandingan kedua bisa menyajikan pertandingan yang lebih seru lagi karena memang tadi kayaknya kalau menurut gue AIM dari Jack sama Fire udah mulai balik ke semula ya maksudnya ke awal-awal lagi kayak dimana mereka mendapatkan glory ya dan mereka balik lagi dan kita lihat terdengar suara dari pendukung RRQ disini menggema di Santika Diandra Hotel and Convention ini memang luar biasa pada supporter dari RRQ ya dan Guardian Force tadi juga ada supporternya ini bisa jadi sangat mengedunkan mental pemain lawan kalau menurut gue karena dukungan dari RRQ and di Afor ya bener ini juga bisa jadi momentum buat RRQ balik lagi tadinya mereka di bawah tapi langsung balik lagi menuju atas bisa aja ini kita gak ada untuk kemungkinan kan karena masih ada beberapa pertandingan lagi memang kalau menurut gue kalau dilihat dari strategi hampir sama terus skema yang dilakukan oleh pemain RRQ dimana mereka menggunakan skema yang sama ketika melawan Rusia disini sebenarnya udah bisa diantisipasi dari tim Guardian Force mungkin hanya saja kalau menurut gue seringkali terculik beberapa pemain di awal pemain penting dari tim Guardian Force seringkali terculik sehingga membuat dari para pemain RRQ disini bisa terfokus untuk melakukan penyerangan oke ini juga jadi harus agak sedikit perhatian gimana sekarang Steve kemudian juga Airhaf bisa bermain lebih baik lagi terlihat terlihat mereka sedikit temponya membackupnya agak sedikit lama terlihat agak sedikit telat dan sebenarnya Jack dan juga Harry tugasnya hanya mempertahankan performa yang ada karena mereka udah bagus banget antara Next Jack dan juga Fire kemudian V dan juga King Leo kembali menunjukkan tajinya kan maksudnya muncul di saat yang tepat lagi-lagi kayak gitu dan juga setelah Guardian Force mungkin karena ini adalah formasi yang baru mereka juga lagi-lagi harus beradaptasi lagi kan seperti itu jadi iya oh kayaknya tadi Fire mau pindah ke tim Guardian Force ya dia mau ganti tim aja katanya ya dia yang ngode sih oh ngode gitu ngode tarik gue lah tarik gue lah tarik gue lah tapi ya kayaknya mereka udah jadi tim yang solid sih solid oke kalau dia menang dua poin lagi udah menang dia tuh walaupun mereka masih butuh banyak banget poin kita lihat terdengar suara scorer ya udah terdengar sangat menggelegar sekali iya tentu ini jadi tekanan buat Dian Force tentunya ini sangat tekanan untuk anak-anak GF iya dan sekarang Tampai M tadi akan segera dimulai lagi oke oke akan segera dimulai antara oke kalian bisa nonton sekarang gak bisa nonton lagi bisa nonton lagi RRQ and Diafor melawan tim Guardian Force masih di map downtown dan sekarang Cengside Cengside iya untuk yang baru ikut woho balasan terjadi balasan terjadi lagi ya 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 kita lihat sekarang kita lihat disini sekarang back to the match 5-2 sekarang balik lagi ke game bagi tim RRQ sudah unggul 5 poin ya dia hanya butuh mencari 2 poin lagi 3-3 poin ternyata 5-2 scorer 3-2 eh 5-2 dan butuh 3 poin lagi butuh 3 poin lagi dan RRQ harus bisa perpanjangin perbanyak lagi poin ya bener karena mereka butuh banyak poin dan kalau menurut gue mungkin bisa aja Steve disini dialihin sebagai dua sih dibanding dia harus menggunakan out karena rata-rata dari para pemain RRQ disini menggunakan out eh menggunakan dua iya terlihat sedikit saja tadi pergerakan dari anak tim Guardian Force bagi Neck Jack sekarang ngecoba kembali ini gue inget sih waktu kalau misalkan JF Tool awal CVV ya gimana dia di downturn bisa dapat kemenangan tayangannya ketat pernah jadi kayaknya iya dan sekarang masih bisa di hold lagi ditahan tuh tuh spam terdengar tadi tapi ini bagus banget Guardian Force dipaksa buat bikin harus keluar yang kita lihat tadi nyari saya spam bomb dari RRQ mengenai tim Guardian Force iya oh coba oh my god dari Severin langsung saya tapi dibalas oleh Mozzarella dibalas lagi oleh Severin Mozzarella Mozzarella kembali dan Fire sekarang dua melawan dua two on two sekarang oh dari Jack harusnya talent menghindar sih kalau menurut gue tadi iya dia gak usah naik tangga karena udah pasti ada orang dari rumah JK kita lihat di sini Steve berduel dengan Fire dan Mozza dan baik banget dari Mozza itu dia itu dia memang ya dapet banget memang 6-2 sekarang skornya pergerakan dari Jack yang bisa langsung memotong itu bagus banget dan talent tadi kurang sadar kalau Jack ada di rumah di rumah B jadi kecolongan tapi emang tadi semestinya dari talent sendiri mungkin harusnya jangan naik tangga mungkin bisa muter dari arah JP oke karena sangat riskan sekali karena dia udah pasti ada yang dari rumah B nya betul kayak gitu bisa aja dilihat keculiknya itu memang sangat-sangat fatal sih kalau menurut gue oke dipaksa lagi untuk berpikir bagaimana caranya tim guardi reinforce untuk menegus pertanan dari RRQ karena kalau dilihat dari strateginya pun RRQ memang menggunakan strategi yang sama ketika sudah disusui iya kita lihat masih belum ada pergerakan atau spam dari anak-anak RRQ maupun dari tim GF ini Mozzarella yang minta di yang minta dipanggil the commander minta dipanggil the commander dan nice khalisani melawan kill terhadap fire satu rusher dari tim RRQ sudah tumbang disini fire and hit hole kita lihat kembali fire and hit hole mereka menyusun strategi nampaknya bagus banget dari warrior first keputusannya nyulik satu pemain mereka rotasi formasi lagi nyusun skema lagi gak terbuka baik sekali baik banget kita King Leo berhasil membunuh talent dan nampaknya RR juga dapat kembali melawan kill terhadap King Leo ini kita lihat fire and hit hole baik sekali Sani tidak mau terjadi kesalahan seperti tadi dan Severin triple kill Severin triple kill Severin triple kill saya bilang seperti tadi dia belajar disini Sani belajar kalau ini pasti bakal ada orang ketika dia mau coba masuk ke arah B dan nampaknya bener langsung dipantek kan dia masa Sani ya emang udah tadi ada arahan ya terokasi ada arahan tadi dari si Benny juga disini lihat mau jalan ditahan lagi kita masih ada mau zare lah masih belum masih santai kita lihat kedua orang kedua tim ya pemainnya ya iya fokus banget ini mereka juga agak-agak panik juga ya tegang terlihat disini kita lihat tadi tadi eh Sani yang berhasil ngebunuh fire terlebih dahulu ya sehingga ya buat dia eh kekurangan rasa kita lihat smoke tebal berhasil pakai talent membunuh fire disini fire level satu orang tewas dari tim RRQ lihat kesabaran pada pemain dari Guardian Force ya iya mereka juga udah mulai slow tempo sih menurut gua mainnya ini bener-bener pengalaman dapet satu pemain dua pemain mundur slow lagi temponya Seferit oh baik kan Sani tadi disana baik kali dari King Liu bom ditahan wow Mozzarella berhasil melakukan spam dan V kembali melawan kill dua melawan tiga sekarang posisinya tadi Moza pas banget itu Moza teknik kelas atas banget coy kelas kelas banget Airhaven sekarang tersisa sendiri tiga melawan satu baik kan dari Airhaven kedua kill dari Airhaven baik banget dan 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 oh 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 baiklah Airhaven Airhaven 6-4 sekarang skornya 6-4 oke let's go kejar-kejaran terus padahal tadi Moza udah bagus banget bener tadi Moza udah kelas banget ngelempar bomnya ditunggu sama dia dan tadi Airhaven juga nunjukin kelasnya sebagai pemain pro yang emang udah ada pengalaman banget gitu dia bisa ngebunuh tiga pemain bener dari smoke yang cukup tebal tadi gak panik lagi orangnya kan padahal tiga lawan satu loh sekarang kita lihat ini dia Airhaven ya yang berjaket biru Fahri namanya sebelahnya ada Seferin sebelahnya ada Seferin sebelahnya ada Seferin sebelahnya ada Seferin oh Seferin ya sekarang Moza Fahri namun harus waswa dari sini dia emang harus main tempo kalau menurut gua slow tempo gitu kan sekarang 2-1 skor ya kalau digunakan sekarang ya Affirmative lihat kita lihat padahal hanya butuh 2 poin lagi untuk dari tim RRQ supaya menang ya RRQ butuh seperti kayak calm down lagi sabar lagi jangan terlalu terburu-buru lagi sedangkan ke Guardian Force cukup fokus aja alurnya udah ada harus slow tempo sih menurut gua dia main juga sabar kalau mau Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole terkenangin oh my god tadi Seferin langsung meloncatkan Sunny kasih melawan kill ada 3 melawan 4 agak sulit mungkin dari tim kita lihat ditarik mundur lagi ya udah tau posisi wooo wooo tapi ada steam A point Affirmative bomb Affirmative oke sudah diplan bom kita lihat sekarang 2 melawan 3 cukup sulit disini posisinya karena memang diplan dari jarak yang cukup jauh terkenanya terkenanya tanpa kesan tadi tarik mundur ke belakang yip oh oh talent 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 double kill talent double kill 6-5 sekarang skornya bagi tim guardian force mulai mengejar kita lihat diri kejar sekarang oh 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 kita lihat suara yang bergema lagi fire in the hole kita lihat sekarang kita lihat sekarang Moza nampaknya terjadi baku tembak di Arabi kalau menurut gua ya fire in the hole ada sedikit sulit juga ini karena Seferin aman firingnya cukup beras oh kita nanti siliki keo langsung berhasil dia menculik satu pemainnya tuh Seferin fire in the hole coba lagi stop fire in the hole fire in the hole harus tuas pada kalau menurut fire in the hole kita lihat masih fall ya mendingan kayak gini mendingan kayak gini dari tim di Arabi ya RRK tetap stay aja jangan terlalu seperti tadi yip kita lihat nampaknya fire in the hole eh talent sekarang kayaknya mereka juga pakai skema hampir yang sama ya ya hampir skemanya sama seperti RRK yang tadi berada di free rebel kita lihat juga nyaris harus berhati-hati kita lihat mereka main tempo yang sangat lama kalau menurut gua memang memperlambat lebih baik tapi memang lebih baik sih iya kalau misalkan RRK gak sabar mereka bisa mempancing oh miss kita reject agak sedikit entah di lewat apa ditembakannya miss lagi kita lihat sekarang coba oh oh talent harus terkena hit nampaknya kita lihat sekarang oh 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 baik kayu dari king leo bye select jek tuh 52 sekarang kita lihat FIO kembali melakukan C5 surprise attack dari tim RRQ disini menahan C5 dan sekarang Rhaven tersiksa sendiri spam tembakan dan akhirnya Mozzarella dapatkan kill 75 sekarang skornya satu poin lagi RRQ bisa ngerai 3 poin satu poin lagi lagi RRQ berhasil ngerai 3 poin di grup stage tapi tadi semua penuh dengan kejutan men strategi dari mereka luar biasa orang menurut gue itu bener-bener gak disangka sih dari tim GF juga dia pasti juga bingung yuk hai 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 sekarang saya melihat ada pergerakan ke sana kita lihat nama-nya dari sisi yang sangat baik kenapa yang C5-nya udah di-disable dari anak-anak GF ini harus swastat oh oh Steve berhasil dia one kill kita lihat sekarang lihat sekarang di lempar lagi baik sekali dari severin sudah menduga mungkin serangan dari muza tadi oh fire berhasil dia menculik satu pemain dan severin disini bakal mati fire leo tidak namanya terkena hit sangat parah mungkin ini dikurung loh iya dikurung guardian first oh fire berhasil ditewasin sama eram baik sekali dari V sebenernya guardian first walaupun masang bomb tapi posisi mereka itu tadi dikurung sebenernya mungkin leo berhasil membunuh satu pemain sani yang harus tewas sekarang tiga melawan dua apakah airhaven bakal berhasil seperti tadi yang melawan satu melawan tiga kilagi moza dan kilagi moza satu tiga poin untuk tim RRQ tiga poin untuk RRQ jelas 8-5 sekarang dan harus ditutup dengan 10 poin karena ini grup stage betul hampir blunder kalau menurut gua ada di permainan RRQ tadi ketika GF udah masuknya udah bagus banget men udah bagus banget cuma sering kali keculik dan next deck nampaknya kembali melawan kill terhadap sani karena mereka bermain sangat lepas dan moza kembali fire leo guardian force harus tenang mereka sebenernya tadi udah megang kendali permainan tapi memang RRQ ya pinter banget terisolasi dari tim guardian force bener tadi ketika udah di A itu kayak seperti udah di shield ya kayak udah di lock pergerakan dari tim guardian force mau kemana depan ada sejak Talon dapet bom tadi harus sabar Talon ulang lagi skemanya dan baik wow secondary secondary bro luar biasa ada di planet hati 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 uang awan tiga sekarang uuuh uuh uuh naris tadi banyak banget 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 memang kuat memang Steve dan talent sekarang sekarang jadi ini harus nyari sepuluh poin ya iya mereka harus nyari goal sebanyak-banyak Oh King Leo berhasil melakukan fire juga langsung triple kill kita lihat Guardian force-nya dari tadi main up main pelan diras langsung kita lihat sekarang air oven dan juga Sunny oh kelas sekali permainan dari RR key nampak ya terkena hit juga air oven sekarang hanya misalkan dua pemain air half dan juga Sunny disini harus waspada mereka masih berlima nampaknya dari tim RR key okey leo dan nampak ke Sunny berhasil membunuh fire dia si five yang tidak terduga dari air oven tadi ya dan kira-kira King Leo 96 96 96 sekarang semakin jauh memang semakin baik untuk iya tim RR key bener banget dan kita lihat sekarang malah mereka semakin eh kayak terlihat banget mereka kayak langsung ras cepet betul kita lihat masih belum ada pergerakan masih ngehold ditahan dia iya bener karena tadi ketika dia mau coba lagi ngepress ternyata tim dari guardian force sudah tahu juga mereka masih bisa di hold lagi santai lagi Oh Sunny berhasil melawan kill iya harus tewas terlebih dahulu hai 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 ini posisi dari oh moza berhasil dia ngebunuh Sunny terjebit dibalik tengkai ya terjadi baku tembak terus hai hai Oda fire rasil Hai Oh karena hai lagi ya gua melawan satu sekarang nampaknya kita sekarang satu point kembali berduel dan fi dan file-file 10-6 sekarang. 10-6 skornya.